Terjadi keributan dalam rapat Komite Keneset Israel hari Selasa 15 Oktober 2024. Sesi rapat yang membahas tentang Undang-Undang Pengusiran dan Pencabutan Kewarga Negaraan tersebut menuai kontroversi di internal komite. Sebagian partai menganggap bahwa aturan tersebut adalah jalan untuk menyabotase ideologi dan menghasut tindakan terorisme. Ruang rapat pun semakin memanas ketika Menteri Israel Ben Wir menunjuk ketua partai Ta'al Ahmad Tibi bahwa aturan untuk mendeportasi para keluarga teroris juga berlaku pada Tibi karena dirinya dianggap mewakilkan suara Palestina. Pernyataan ini lalu dibalas oleh Ahmad Tibi yang menyebut Ben Wir sebagai teroris karena turut merumuskan rancangan Undang-Undang tersebut. kanisah säkerat terimu ata dia supaya mudah pengundi Screw kalian Dan yang indah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!